Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Greddy, dan video kali ini gue pengen ngomong-ngomong tentang Honda Jazz RS 2018. Tapi di mobil ini, itu ada yang beda. Bedanya di mana? Yuk, sekarang ikut gue aja yuk. Oke, sekarang kita lihat dari eksteriornya dulu ya. Karena ini yang facelift, faceliftnya sebenernya 2017, cuman ini pemakaiannya 2018. Sekarang kita lihat bumpernya, ini dia lebih, ini ya, lebih Yamaha, semakin di depan. Lebih maju gitu keliatannya. Terus, ya model grillnya juga beda sedikit. Di bawahnya ada aksen-aksen karbon, palsu, memang bawaannya dari sana, ada fog lamp. Terus, lampunya sekarang udah yang multi reflektor LED ya, jadi dipantulin gitu. Ada logo RS-nya di sini, lumayan banyak aksen chrome ya, di bagian depannya sini. Terus, sekarang kita langsung lihat ke bagian sampingnya aja. Untuk yang RS, dari dulu sama sih, 185, 55, sama R16 ukurang bannya. Terus, dia di bagian samping sini, dia ada side skirt ya. Bagian depan sama belakangnya nggak ada body kit tapi. Terus, di bagian sini ditambahin handle, ini katanya handle punya Honda City gitu ya. Dan warnanya chrome. Silau banget. Oke, terus bagian belakangnya, ini dia ditambahin antena shark fin nih. Terus, ada spoiler, ada defogger, ada wiper juga. Terus, ini ada chrome yang panjang, ini kayak silau banget gitu gue ngeliat chrome-nya. Terus, ya kita lihat ke bagian bawahnya, ini dia udah ditambahin kamera. Dan kameranya ini asli Honda Jepang katanya. Jadi ini yang dipakai sama Honda Fit yang di Jepang. Dan ini sensor parkir dari dealer ya, bawahnya sih nggak ada. Untuk facelift yang 2017, itu di bagian bempernya sini, belakangnya juga ada perubahan ya. Kayak ada aksen-aksen di sini, ada lebih kotak-kotak gitu. Tapi ini palsu nih, nggak ada lubangnya. Di bagian bawahnya, di sini ada, ya aksen karbon-karbon palsu lagi. Meskipun bentuknya keren sih. Saat di sini ada emblem RS-nya. RS itu road sailing ya artinya ya. Terus, mesin, mesin udah pernah kita bahas ya. Di video sebelumnya gue pernah bahas, jas yang S itu mesinnya sama sih. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya nih, yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, tapi kita duduk di kursi penumpang. Jadi tadi gue di awal video, gue ngomong kalau mobil ini ada bedanya ya sama jas RS yang biasa. Bedanya di mana? Nah, gue butuh bantuan dari ownernya. Halo. Ya, ini temen gue Chris, yang udah mau di-videoin mobilnya. Thank you banget, Chris. Siap, sama-sama bro. Nah, oke. Pertama kita lihat dari kuncinya dulu kali ya. Ini kuncinya, kunci punya Honda City betul? Honda City, iya. Honda City dan ini? Beneran Honda City. Beneran Honda City. Dan tiga tombol ini bisa dipakai. Oh iya, tadi gue lupa cobain yang ini. Jadi kalau tombol ini dipencet, Yang bagasi, itu bisa buka bagasi doang gitu. Belum auto, tapi bisa ngebuka kuncinya bagasinya gitu ya. Sebagai info, kalau misalnya mau beli remote-nya Honda City, Langsung diprogram gue Jazz, langsung fungsi semua. Oh, jadi dia cuma beli yang kuncinya Honda City, Terus langsung diprogram ya buat Jazz gitu ya. Langsung bisa ya. Iya, oke, oke. Dan ini dia ada yang warna biru nih kalau kalian kelihatan tuh. Jadi ini yang kayak hybrid-hybrid gitu kan ya. Beli yang cover yang di-coba. Iya, cover-nya. Nah, terus sekarang kita mulai baru, Chris. Dari mana dulu ya? Dari setir? Dari head unit? Setir boleh. Ini setir Honda Vezel yang touring ya. Vezel touring. Ada perbedaannya di sini. Ada support grip-nya di sini. Dan dia tuh, semua tombol ini fungsi. Kecuali tombol yang Honda Sensing ya. Karena Honda Sensing dia punya modul-nya mahal banget. Jadi nggak gue pasang gitu. Kalau ini buat audio semuanya. Ini buat cruise control. Ini buat auto phone. Ini buat speedometer. MIG-nya. Oke. Jadi sebelumnya nih, kalau tadi Chris jelasin Honda Vezel itu, di Indonesia tuh Honda HR-V ya. Iya, HR-V. Itu nama di Jepangnya namanya Honda Vezel. Nah, kalau Honda, kemarin kan kita udah bahas Jazz yang S ya. Iya. Nah, kalau S itu, dia nggak ada pedal shift. Kalau yang RS dia ada. Dan pedal shift ini udah diganti nih. Extension-nya ditambahin. Dan ini berasa lebih solid. Karena materialnya juga lebih bagus. Enak banget sih ini jadinya. Berasa sporty-nya ya sih? Iya. Terus, dari mana lagi nih? Mungkin speedometer. Ini kebetulan speedometernya Jazz Australia ya. Jazz Australia. Yang full pixel ya, MIG-nya. Ini kebetulan ada aero sedikit lah. Pksesnya sopark-nya mahal banget ternyata. Yang Honda, asli Honda, dia nggak dipasang. Ini ada sisa bensin. Ini adalah jam mobilnya nyala gitu ya. Running time-nya. Running time-nya. Terus, ini average speed-nya. Sama ini speed bell sampai belakang. Tapi karena kita nggak kepake belakang ya. Jadi ya sensor-nya nggak ada. Sensor nggak dipake. Sama yang ini. Ini ada opsi setting-nya. Oh, ada setting-nya juga. Setting-nya itu ada speed alarm. Speed alarm. Meter set up. Keyless access set up. Lighting set up. Sama door set up. Default. Dan ini semuanya bisa di-setel. Semuanya jadi bisa berfungsi sebenarnya. Bisa berfungsi. Ini buat speed alarm-nya. Bisa kita setting. Jadi, speed alarm-nya. Jadi, tadi gue cobain. Kalau misal mobil hari 60-nya itu, dia ada kayak notif-nya gitu ya. Notif gitu. Terus, ada tombol icon-nya juga ya. Iya. Bisa dinyalain. Bisa dinyalain. Kalau dipencet. Di sebelah sini, jadi ada icon yang down itu tuh. Kalau kelihatan, nah itu di jazz bawahnya itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Kalau yang RS biasa itu, buat driving echo-nya itu ya. Dari kitanya sendiri ya. Dari yang lingkaran-lingkaran biru di samping itu lu. Iya. Di samping speedometernya ya. Iya, jadi ini udah diganti sama jazz Australia. Dan ini, plug and play. Plug and play. Plug and play. Gak ada potong kabel. Oke, itu bagian speedometer sama setir. Berikutnya. Bagai head unit ya. Oh iya, head unitnya aslinya kan dia floating ya bentuknya. Kalau yang RS biasa ya. Floating. Kalau ini sih memang udah bawaan nih. Eh, kepencet apa tuh? Nggak apa-apa. Oh ini, oke. Ini dia udah digital pengaturannya. Nah, terus baru deh. Oh iya, head unitnya gimana nih? Head unitnya, ini yang asli Jepang juga. Asli Jepang. Ya, Honda Fit Jepang. Dia integrated. Kita lihat. Waduh, bahasanya. Sisa bensin. Sama dengan speedometer. Oh, dia nyampung ya? Dia integrated. Oke. Dan trip A-nya itu bisa kecatat di sini semua. Setiap isi bensin, dia kecatat dari 0. Nanti dia, dia kecatat pulang dari 0 lagi. Di automatis. Wow. Terus, ada fitur-fitur apa lagi nih? Case yang keren. Tapi bahasanya Jepang semua ya? Iya. Oke. Cetanya yang keren, Parkir mundurnya. Ini kan wide. Oh, iya kameranya wide. Wide ya. Kalau ini lurus ke belakang. Oh iya. Lebih linear lagi. Dari atas. Oh. Jadi, kamera parkirnya sebenarnya ada beberapa angle gitu ya? Iya, multi-angle. Jadi, kalau yang di Indonesia itu kan, dia cuma angle. Awalnya nggak dikasih, nggak dikasih ya. Nggak ada kamera sama sekali. Pas dipasang, dia juga kameranya cuma lurus ke belakang aja. Kalau yang ini, dia udah bisa tiga angle. Dan itu kameranya juga harus pasangnya di head unit ini aja. Di head unit ini nggak bisa. Jadi, dia ada sofit tersendirian. Justu. Jadi, memang head unitnya juga khusus ini. Iya, khusus juga. Memang lebih keren gini sih daripada dia nge-floating-floating tuh. Kayak, ter-market ya, nggak sih? Iya, sih. Nempel gitu. Terus, ada apa lagi nih, Chris? Ini ada GPS? Iya, GPS. Tapi, GPS-nya, karena gue nggak ada map Indonesia kan, dia masih map Jepang. Cuma dia jalan. Dia jalan? Dia jalan. Wah, tapi jadi bahasanya Jepang semua ya? Mungkin ada yang ngerti tuh, kita lagi di mana? Oh, tapi ini belum integrated sama Google Map gitu ya? Oh, nggak. Jadi, sebenarnya nggak gitu kepake banget dong. Tapi keren lah, keren. Gimik, gimik. Jadi, yang gue notice pada saat gue ganti head unit ini kan, head unit yang Jepang ini, ternyata dia tuh meningkatkan kualitas audionya juga. Oh, iya? Pengaruh ya? Iya. Jadi, speaker gue kan tadi kan, gue kan tadi kan gue bilang, aslinya kok black banget, bro. Iya, standar sih ya, standar sih. Tapi, itu di bawah standar lah ya. Suzuki Splash gue juga suaranya lebih bagus. Oh, gitu? Suaranya. Oke, oke. Akhirnya gue ganti ini, gue rencana mau ganti speaker. Rencana. Pada saat gue play, suaranya bagus banget, bro. Suaranya langsung beda? Karena pas waktu gue ganti, gue nggak notice. Pas gue bongkar lagi, gue liat-liat lagi, ternyata ada teknologi Dolby di dalam sini. Oh, gitu? Iya, ternyata. Di stickernya ada tulisan Dolby gitu kan. Oh, ternyata ada Dolby gitu loh. Oh, gitu ya. Kok gitu, kita tes dengerin sebentar kali ya? Sip, boleh. Yuk, kita dengerin yuk. Jadi, selain head unit ini gimana nih? Apa lagi? Kalau lo mau ganti head unit ini, lo harus ganti panel bawah juga. Karena USB-nya itu pindah ke bawah semua. Oh, gitu ya? Oh, pindah ke situ? HDMI juga pindah ke bawah semua. Dia memang kabelnya terpisah di sini. Oh, gitu. Dan ini juga power out-out-out-out-out-out-out-out-out-out. Ya, sama sih kalau power out-out-out. Cuman tengahnya ini kan kalau aslinya nggak ada. Kalau misalnya lo udah gue kaki head unit ini, berarti harus pasang ini. Oh, aslinya colokan USB-nya di dalam sini nggak sih? Di glove box nggak salah. Kalau gitu, di atas sini. Oh, di sini? Oh, iya, iya. Ada di head unit-nya. Ada di head unit-nya. Langsung gitu. Oke, oke. Lihat kiri-kiri. Ini bukan nggak ada cup holder di sini? Iya. Ini aksesoris yang gue beli di Jepang juga. Khusus untuk Honda Jazz. Oh, iya. Ini resmi berarti ya? Oh, sorry. Bukan Honda Access, tapi memang aksesoris yang dari Jepang juga sih. Oh, gitu? Tapi memang ini pas banget ya. Bentuknya nge-plug gitu sama bentuk dashboardnya. Sama ini juga. Ini juga. Gue beli juga di Jepang juga. Yang mana tuh? Ini. Ini bisa dicabut dulu. Oh, itu bisa dicabut. Jadi dual socket port-o-tetit. Socket itu ada banyak ya, jadi nyeluh ya. Ada 2 sama ada USB 1. Makanya gue cocok di USB situ. Di sebelah situ juga ada ya? Iya, ada ini. Di sebelah sini ada juga. Buat HP. Hmm, oke, oke, oke. Terus tadi gue udah nyetir mobil ini, dan gue sadar ada satu hal. Ada VSC di situ. VSC. Iya? Iya. Itu lo tambahin kan? Aslinya nggak ada kan? Aslinya nggak ada. Dan itu aktif? Aktif. Oh. Berarti sebenarnya mobil ini tuh kan ready gitu ya? Siap ya? Ready, bisa. Speknya tuh lengkap sebenarnya. Iya. Cuman sayangnya memang RSN di sini tuh jadi ngerasa dibodohin nggak sih? Harganya udah hampir 300 sekarang, tapi speknya tuh yang penting-penting, yang kayak safety-safety gitu. Honda Sensing itu semuanya dihilangin. Airbagnya juga hilang. Airbag. Cuman 2 kan? Iya. Tuh. Agak susah sih kalau airbag ini pasang. Jadi please lah Honda ya. Iya. Sebagai fans-fansnya tuh kesian gitu. Gue ngeliatri sih tuh kesian. Kok udah beli barah ke Jepang gitu? Iya. Padahal ini fitur-fitur yang harusnya dari awal tuh udah ada gitu. Pasti ada lagi bro. Apa tuh? Individual door warning. Oh iya. Satu. Di sini juga? Coba. Kalau dibuka. Oh iya warning-nya. Kalau belakang? Coba ya. Belakang buka? Oh iya ada juga. Individual door warning. Bayangin Honda Jepang sebenernya selengkap itu men. Cuman kita tuh di downgrade gitu. Begitulah. Iya. Tolong HPM. Tolong HPM. Tolong. Oke. Sekarang kayak gitu aja mungkin interiornya. Sekarang kita cobain nyetir mobilnya si Chris ya. Oke. Oke sekarang kita cobain mobilnya si Chris nih sambil jalan. Si Jazz RS 2018 ini ya. Kalau nyetirnya gimana-gimana sebenernya gue gak jelasin banget di video ini. Karena gue udah pernah bahas sebelumnya. Video yang sebelumnya ada Jazz RS ya. Karena gak beda-beda jauh banget. Nanti kalian bisa nonton setelah video ini. Cuman yang gue demen banget sama mobil si Chris ini adalah upgrade yang semuanya fungsional gitu. Upgrade sesuatu yang harusnya memang udah ada. Yang harus upgrade menjadi standar. Nah gitu tuh. Upgrade menjadi standar yang seharusnya gitu. Dan ini dia sebenernya lumayan detail. Jadi kalau misalnya gini nih. Kita lagi jalan. Terus kita rem tangannya lupa diturunin. Kita tarik dikit rem tangannya ya. Dengeran gak? Jadi ada warningnya pakai bahasa Jepang. Itu keren banget. Kalau misalnya peringatan rem tangan kan di mobil-mobil yang dijual di Indonesia paling cuman. Pip-bip-bip gitu ya. Kerenan ini lah diomongin gitu. Coba kalau pakai bahasa Indonesia tuh. HPM bikin. Mungkin keren ya. Terus selain rem tangan juga seatbelt juga nih. Gue lepas ya. Gila. Ini mobil jadi berasa JDM gitu. Tapi meskipun si Chris ini dia udah nambahin fitur-fitur jazznya. Ini jadi semi Honda Fit gitu. Tapi emblemnya gak diganti men. Emblem belakangnya tetep jazz dia. Kan biasa orang-orang justru kagak upgrade interiornya, kagak upgrade fitur. Tapi emblemnya yang diganti ya. Nah terus selain itu juga ada fitur kayak nih. Sepian tengahnya ini udah auto dimming. Jadi kalau misalnya di center. Sama mobil dari belakang gitu ya. Dia bisa mereduk otomatis. Tadi juga lupa diomongin ya. Vogue lampnya itu udah diganti punya Civic Type R. Jadi bentuknya keren dan dia udah LED juga. Kalau kita ngomongin soal performa deh sedikit ya. Kita ulas-ulas ulang lagi. Ini gue gak tau. Mungkin opini pribadi gue doang. Tapi gue merasa kayak jazz yang tipe S itu kayak lebih. Lebih ringan mengalih ya. Kayak lebih ngacir kalau kita gas gitu. Ini gue gak tau sih. Ini cuma perasaan gue doang atau enggak. Kalau menurut kalian gimana komentar di bawah ya. Buat kalian yang udah pernah coba jazz S ataupun RS. Cuman satu nih poinnya juga. Yang mungkin berikutnya si Chris bakal upgrade juga mungkin. Adalah peredaman kabin. Itu yang. Jadi gini loh. Basically Honda itu. Kalau misalnya yang gak keliatan mata. Itu dia. Dia cost down. Dia hilangin semua. Ya. Tapi yang paling keliatan itu kan. Buat orang yang gak ngebongkar mobil ya. Gak ngebongkar peralatan. Itu yang paling berasa itu kan kekedapan kabin gitu. Nah ini kekedapan kabinnya. Apa. Peredamannya belum diperbaiki gitu. Tapi jadi si Chris ini kan dia ngebongkar head unit. Gitu-gitu ya sendiri ya. Jadi ternyata tuh sampai detail-detail terkecil aja. Itu di cost down sama Honda gitu. Contoh clock springnya. Clock spring? Clock springnya buat yang setir ya. Dia punya pinnya sama. Memang secara fisik full. Tapi yang nyambung gak full. Gitu loh. Itu kan kalau lu gak bongkar. Lu gak mungkin tahu hal kayak seperti itu kan. Gitu. Mobil-mobil Honda itu sebenarnya potensial banget. Potensial banget. Mobilnya tuh berasa enak gitu. Cuma gak tahu kenapa tuh. Kalau yang di Indonesia tuh berasa. Agak kopong gitu. Dari build quality. Dari fitur. Dari material gitu-gitu tuh berasa. Kayak dikuranginnya tuh bener-bener. Parah deh. Upgradenya mobil segeris ini. Belum berhenti sampai di situ. Dia masih ada. Lagi biar mobilnya makin JDM gitu. Nanti dia udah pesen. Gini. Yang kalau kamera parkir tuh. Setirnya kita belokin. Nanti ada garis yang ngikutin gitu. Mungkin ada kemungkinan juga. Dia bakal pasang Honda Sensing gitu. Atau sensor parkir depan belakang. Dan sebenarnya itu harganya lumayan mahal. Kalau kalian tahu. Jadi kalau katanya Chris tuh harganya. Buat Honda Sensing tuh 30-an juta. Dan untuk sensor parkir depan belakangnya itu. 10 jutaan katanya. Iya. 10 jutaan. Kurang lebih. Hampir 100 ribu iya. Itu kalian pikir gak itu. Cost downnya kayak gimana. Harganya Jess itu. Di Indonesia sama di Jepang tuh gak beda jauh loh harganya. Iya. Gitu. Tapi speknya kita tuh jauh di bawah gitu. Parah ya. Oke paling video kali ini gitu aja. Ini sebenarnya. Gue mau bikin gaya-gayanya tuh kayak nge-vlog aja ya. Karena sebelumnya kita udah pernah ngebahas Jess sebelumnya ya. Kayak gitu aja. Terima kasih kepada Chris yang udah minjemin mobil ke gue. Sama. Terima kasih udah subscribe. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya. Buat kalian yang punya opini mengenai Honda Jess bisa komentar-komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady. Jangan lupa makan. Dadah. Sub indo by broth3rmax